Kebaikan yang muncul, setelah yang jeleknya itu terkikis, hilang. Yuk, lihat terus, lihat. Wa qawluhu ta'ala. Sudah? Wa qawluhullahi ta'ala. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terkait dengan pembahasan ini. Al-Fatiha. Awas, awas. Awas, hati-hati, fokus. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 177. Ini yang disebutkan pertama kali oleh Imam Al-Bukhari mengutip Al-Baqarah ayat 177. Sudah? Pindah ke Quran surah kedua puluh tiga ayat yang pertama. Ada ayatnya? Al-Baqarah 177. Paling kanan sebelah atas. Kemudian tambahkan Al-Muminun. Ayat yang pertama. Jadi, manhaj Imam Al-Baqarah itu begini. Sebelum menyentumkan hadithnya, beliau akan turunkan ayat Qurannya dulu. Jadi, kita beliau itu cuma Al-Quran, hadith, Al-Quran, hadith, Al-Quran, hadith. Dan sedikit penjelasan. Jadi, tips yang pertama, kata beliau. Kalau iman kita ini ingin kuat, membimbing kita untuk beramal salih, maka anda temukan. Pertama, bimbingan dalam Al-Quran. Beliau cantumkan dua surah di sini. Dengan dua ayat berbeda. Satu di Al-Baqarah ayat 177. Dan Al-Muminun ayat yang pertama. Sudah? Nanti kita bahas. Kemudian beliau juga sampaikan hadithnya. Hadith Nabi SAW. Jadi, merangkum semua keterangan ayat ini. Kemudian diberikan lewat keterangan hadith Nabi SAW. Sudah? Qala haddathana Abdullah bin Muhammad Qala haddathana Abu Amir al-Aqdi Qala haddathana Sulaiman bin Bilal An'abdillah ibn Dinar An'abi Salih An'abi Hurayrata Radiyallahu ta'ala An'u An'in Nabi SAW Qala Al-Imanu bid'un Wasittuna syu'batan Wal-hayau Minal iman Ini sanadnya Dan hadith yang disampaikan dari Al-Bukhari Dari Nabi SAW Disingkat dengan padat Disingkat dengan padat Pada perkara ini Yuk kita Taksirkan sekarang Jadi Qurannya sudah Hadithnya sudah Kita terjemahkan Wa qawlu allahi ta'ada Jika ada orang-orang yang ingin berlatih Untuk menguatkan imannya Maka hendaknya ia menyimak firman Allah subhanahu wa ta'ala berikut Al-Baqarah ayat 177 Bukanlah yang dimaksud esensi kebaikan itu Engkau sekedar menghadapkan dirimu ke timur atau ke barat Bapak Ibu Ini ada tingkat kebaikan yang ke-6 Yang belum saya sebutkan tadi Jadi ada Tadi yang saya sebutkan masih ingat Ada Qayyib Satu Khayyir Dua Tiga Ma'ruf Empat Ihsan Lima Salih Ini ada tingkat yang ke-6 Disebut Birhun namanya Al-Birru Pakai Tasjid ya Al-Birru Birun Ibu kelihatan ini? Belum Belum saya tulis Ibu imannya kuat sekali Masya Allah Belum saya tulis Sudah kelihatan Masya Allah Luar biasa Semoga Allah Masukkan ibu ke surga ya Insya Allah Imannya kuat Al-Birru Nah Al-Birru ini Artinya Kebaikan yang muncul Setelah yang buruknya sirna Ya Kebaikan yang muncul Setelah yang jeleknya itu Terkikis Hilang Ya Jadi baik lawannya apa? Buruk ya Allah selalu menciptakan Makhluk itu berlawanan Ini lawannya Ya kita bikin beginilah Buruk Ini lawannya Quran Surah 51 Ayat 49 Dan semua Kata Allah Makhluk itu aku ciptakan Berpasangan Supaya engkau sadar Cuma aku yang tidak punya pasangan Harus beda Antara Khalid dengan makhluk Allah dengan hamba Mesti beda Kalau hamba berpasangan Allah tak boleh berpasangan Karena itu makhluk berpasangan Ya Yang punya nyawa Manusia Laki-laki Perempuan Ya Ada binatang misalnya Jantan dengan betina Ada tumbuhan misalnya Putih dengan Benang sari Ya ada yang tidak bernyawa Siang dengan malam Ya Hitam dengan putih Warna Dan seterusnya Hanya Allah yang tidak punya pasangan Sifat juga begitu Kalau ada jujur Ada lagi bohong Ya Kalau ada tawadu Ada sombong Ada baik Ada Buruk Nah jadi kalau yang Baiknya dominan Yang buruknya itu Akan hilang Terkikis Sebaliknya Kalau yang buruknya itu Kemudian dominan Yang baiknya akan turun Gak akan pernah bersama Orang yang terbiasa Berkata-kata yang baik Maka sulit menemukan Kata-kata yang kotor Mau berkata kotor itu gak bisa Sulit Lisanya kaku Ya Sama dengan Orang yang terbiasa Berkata kotor Mau berkata baik itu jadi aneh Ya Preman ketemu preman Pemabuk dengan pemabuk Assalamualaikum Enggak ada begitu Kiai sama kiai Atau antum Baik dengan baik Pakai gamis Pakai bamis Ya Ada yang berhijab Bertemu ada yang bercadar Macam-macam Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustaz fitrah Dibaik ketemu yang baik Buruk dengan yang buruk lagi Jadi kalau anda orang baik Anda pasti akan dicela oleh yang buruk Itu sudah otomatis Gak akan bebas dari celaan Untuk menegaskan bahwa Sudah ada kebaikan dalam diri anda Jadi kalau dicela oleh orang yang buruk Jangan marah Jangan marah Karena sebetulnya celaan itu Sebetulnya titipan dari Allah Dilisan para pencela Untuk menetapkan kebaikan pada diri anda Yang sudah jadi baik Gak usah marah Biasa kumpul-kumpul di jalan Sekarang kemadis talim Ada teman mengatakan Weee Soleh Mau kemana nih Ya Karena mana Kevin misalnya kan Gak apa Sampaikan aja saya masih Kevin Sampai sekarang Cuma Allah memberikan bimbingan Untuk ngaji Yuk ngaji yuk Oh Ali surga nih Ali surga nih Semua kita bersama ke surga insya Allah Jalan aja Kenapa? Karena tadi itu Kalimat dia keluar Sebetulnya bukan pencela anda Sebetulnya pengakuan dari Allah Dititipkan pada lisan pencela Untuk mengakui kebaikan Yang sudah muncul pada diri anda Karena muncul dari lawan sini Artinya anda sudah baik Gak usah marah Dan gak usah bikin status Memang saya sudah soleh menurut Allah Oh Ngapain Gak usah Tapi hati-hati Hati-hati Kalau ada orang baik mencela anda Itu artinya Kasih sayang Allah Yang dititipkan pada orang baik Ini untuk mengingatkan anda Jangan terjebak pada keburukan itu Karena itu kita gak aman dari celaan Gak aman Gak ada yang aman dari celaan Hati-hati Kata Ali Imam As-Syafi'i Hanya orang gila Yang ingin bebas dari celaan Karena Allah pun dicela oleh orang kafir Malaikat dicela Rasul dicela Para nabi dicela Sahabat dicela Tabiin dicela Anda Tuhan bukan Malaikat bukan Rasul bukan Nabi bukan Sahabat bukan Tabiin juga bukan Pengen bebas dari celaan Anda siapa? Jadi kalau kita orang baik Dicela oleh orang yang tidak baik Kalau kita pernah misalnya tidak baik Akan diingatkan oleh orang baik Sehingga kembali menjadi baik Ketika ketidakbaikan ini Yang buruk ini hilang Maka munculah kemudian yang baik Berlatih mengerjakan yang baik Supaya yang buruknya hilang Ketika yang baik ini muncul Dan ini kemudian terkikis ke bawah Maka kebaikan yang muncul setelah buruknya hilang Disebut birun namanya Kalau melekat pada diri kita pelakunya Maka berubah nama birun ini menjadi mabrurun Kalau ini melekat pada pelaku jadi baik Terus terbimbing berbuat baik terus Lisan baik, mata baik, tangan baik Sampai ke ujung kaki Maka ini akan berubah Namanya melekat pada diri terlaku Dengan nama mabrur Ya Ada ibadah dalam Islam Yang kalau dikerjakan jadi mabrur Apa itu? Haji Al-hajjul mabrur Lai salahul jaza illa al-jannah Haji mabrur itu Tidak ada balasan yang setifal Kecuali surga Nak mabrur itu Bukan diterima Kalau diterima Namanya makbul Haji makbul Mabrur itu Adalah haji Yang mampu merubah Kelakunya menjadi lebih baik Setelah dia pulang dari haji Karena saat haji dia evaluasi Wukuf, kontemplasi Dia arafah Mengenal tentang dirinya Mengenal hubungannya dengan Allah Setelah itu dia ke muzdalipah Merendungkan apa yang memplesetkan dia Dari keburukan ini Ya Supaya Dekat dengan Allah Kenapa jauh dari saat ini? Bawa batu dia Melontar di jam Aret Lontar tentang pengaruh nafsunya Disebut akabah Lontar lingkungan sekitar Yang memengaruhi pada keburukan Disebut dengan mustah Lontar tempat jauh Yang tidak dikenal Tapi memberikan referensi buruk Itu disebut dengan ula Lontar, lontar, lontar Kalau sudah dilontar Lontar, lontar Hilanglah sifat jelek itu Kemudian kemuna Berharap menjadi baik Zikir, latihan, latihan Pulanglah kemudian ke tanah air Saat pulang itulah Kemudian mendapatkan birruan Melekat pada diri Disebut mabrur Maka orang Arab menyebutkan sifat Kalau sudah pulang Disebut haj, haj, haj Untuk mengingatkan sifat ini Supaya jangan kembali kepada keadaan semula lagi Ibadah itu gak ada gelarnya Gak ada gelar Kalau ada gelar Tentu kita akan punya banyak gelar Dibandingkan dengan umat yang lain Ustadz Adi Hidayat SHI Apa SHI itu? Sajanan hukum? Bukan Sholat haji infak Nah jadi haji itu bukan gelar Haji itu pengingat Jadi kalau anda pulang Di imigrasi misalnya Tiba-tiba marah tuh Kok percaya mana nih? Gini-gini-gini Orang Arab akan bilang Ya haj, Pak haji Ya haj, abu haji Bukan gelar Maksudnya Pak, ibu Bapak, ibu sudah haji Jangan lagi kemudian Tanggalkan sifat birruan Yang sudah lelah diperoleh Dengan mengerjakan perbuatan buruk lagi Sayang surga ditukar dengan maksiat Pengingat Jadi jangan panggak dengan panggilan itu Itu cuma pengingat saja pada daya kita Ya Doni Pak Doni Jalan aja Pak Haji Doni Eh, iya gimana? Belas ya? Nah ini birruan